Intro Manuver politik Partai Amanat Nasional kini menjadi sorotan publik. Berbagai sorotan terhadap inkonsistensi PAN dalam kancah perpolitikan nasional mulai santer setelah permintaan Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amin Rais, meminta PAN keluar dari Kabinet Kerja Presiden Jokowi Dodo. Hal ini diperparah dengan sikap politik PAN yang kerap berseberangan dengan kebijakan pemerintah. Salah satunya, PAN menolak peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2017 tentang Ormas meski berada di barisan pemerintah Presiden Jokowi. PAN juga berseberangan dengan sikap pemerintah terkait isu presidensial Trisong. Sikap politik PAN yang dinilai pelin-pelin tercermin dari beberapa fenomena politik nasional. Pada tanggal 14 Juli 2014, PAN bersama sejumlah partai politik pendukung Prabowo-Hatta mendeklarasikan Koalisi Merah Putih sebagai barisan oposisi pemerintah. Namun pada tanggal 2 September 2015, PAN bersikap membelot dan bergabung dengan partai pendukung Jokowi-JK. Kini PAN terancam terpental dari Kabinet Kerja Presiden Jokowi setelah tidak diundang dalam pertamuan sejumlah elit politik partai pendukung pemerintah Senin 24 Juli 2017 kemarin. Manufir politik PAN pun kini mendapat sorotan dan kecaman dari sesama rekan partai politik. Partai Hanura meminta PAN untuk menentukan sikap apakah tetap berada di koalisi partai pendukung pemerintah atau keluar dari koalisi. Hal itu menyusul sikap politik PAN yang kerap berseberangan dengan pemerintah. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura Dadang Surdiana menilai sikap tersebut membuat solidaritas suatu koalisi menjadi tak sehat. Mestinya PAN harus kesatria untuk memilih berada di luar atau di dalam pemerintah. Menurutnya tingkah lakukan sudah diketahui bersama oleh publik. PAN juga kerap kali tak ikut konsolidasi antara fraksi pendukung pemerintah. Hanura menyerahkan sepuluhnya kepada Presiden Jokowi Dodo untuk memberikan penilaian kepada PAN meski PAN memiliki satu jata menteri di kabinet yakni Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang ditempati oleh Asman Abnur. Lalu bagaimana dengan nasib PAN setelah diabaikan dalam pertemuan bersama para elit partai politik pendukung pemerintah? Apakah PAN bakal tersinggir dari Kabinet Kerja Presiden Jokowi JK? Hal ini tentu menjadi taruhan bagi kredibilitas PAN di mata publik. Manuver PAN jadi sorotan itulah tema dialog kita di pagi hari ini. Manuver politik partai amanat nasional. Kini menjadi sorotan publik dan berbagai sorotan terhadap inkonsistensi PAN dalam kancah perpolitikan nasional mulai santer setelah permintaan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amin Rais meminta PAN keluar dari Kabinet Kerja Presiden Jokowi Dodo. Hal itu diperparah dengan sikap politik PAN yang kerap berseberangan dengan kebijakan pemerintah meski berada di barisan pemerintahan Presiden Jokowi. Bagaimana dengan nasib PAN ke depan? Apakah PAN akan tersingkir dari Kabinet Kerja Presiden Jokowi Dodo dan JK? Untuk membahasnya sudah hadir di studio analis politik dari UIN, Syarif Hidayatulog, Gun-Gun Haryanto dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami melalui telepon yang nanti akan kami tayangkan di layar televisi Anda. Selamat pagi kan Gun-Gun. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir bersama kami di diapak pagi. Kang, ini kalau kita melihat beberapa kali sebetulnya ya dalam kasus seru pemilu misalnya PAN itu sangat berbeda dengan partai-partai politik pemerintah dan itu sangat krusial sebetulnya pembahasan juga sampai tertunda beberapa kali. Dan ini nampaknya juga kalau kita lihat dalam beberapa hal lain juga terjadi apa istilahnya mungkin kelenturan kali ya. Lentur sekali PAN ini dalam koalisi partai pemerintah. Apakah ini akan menjadi satu penilaian khusus bagi Jokowi dan JK tentunya untuk menyingkirkan PAN dalam koalisi partai pemerintah? Menarik pertanyaannya apakah akan menjadi basis penilaian? Ya tentu biasanya dalam koalisi di kabinet itu ada dua indika terutama dalam konteks evaluasi para menteri. Pertama soal kinerja yang tentu KPI-nya sudah jelas apa yang harus kemudian target dicapai oleh menteri. Dan biasanya evaluasi kan dilakukan secara reguler. Semua presiden punya itu. Pak SBE punya UKP 4 dan Pak Jokowi juga pasti punya. Dan biasanya kita pernah bahas antara Juli Agustus itu kemudian evaluasi itu masuk ke presiden bentuknya FCR atau Finding Conclusion and Recommendations. Nah yang kedua itu yang sangat krusial juga adalah soal loyalty. Baik itu dari menteri maupun dari partai pendukung menteri itu. Meskipun ini nanti akan menjadi pertanyaan publik juga sebetulnya Jokowi itu mempertimbangkan kinerja menteri atau sebetulnya posisi partai politik di mana menteri itu berada sebetulnya juga menjadi pertimbangan. Dan itu memang seringkali justru menjadi faktor dominan dalam konteks risapel. Oh ya? Ya, kita lihat misalnya 5 kali risapel SBE kan juga sama. Faktor politik terutama soal representasi itu seringkali juga dipertimbangkan. Meskipun apakah kemudian PAN akan tersingkir atau tidak itu menurut saya akan sangat ditentukan oleh Pak Jokowi. Ingat nggak? Mungkin Mbak Serudi berkaca dari pengalaman SBE di akhir masa jabatannya, artinya jabatan kedua ya. Itu ada dua partai yang seringkali berbeda dengan pemerintah. Pertama adalah partai Golkar. Contohnya misalnya dalam kasus opsi di Senturi ya. Masih ingat ya, Golkar dan PKS kan berbeda pandangan. Dan PKS untuk kali kesekian juga berbeda pandangan dengan Setkap dan SBE. Itu dalam kasus kenaikan BBM. PAN waktu itu anak baik ya. Artinya partai yang sangat loyal pada SBE. Tidak pernah dua periode itu melakukan manuver yang berbeda pandangan dengan SBE. Nah ini nih kalau Kang Gun Gun menggunakan istilah anak ini dalam kabinet Jokowi-JK ini sebetulnya anak baru sebetulnya di koalisi ini. Ya, anak baru datang. Karena PAN itu kan bukan pengusung Jokowi di 2014. Oposisi dia. Justru lawan. Karena Hatta Rajasa maju dan menjadi wakil dari Pak Prabowo. Waktu itu PAN baru masuk ke kabinet Jokowi itu di risapel kedua. Di risapel pertama kan kita sama-sama tahu Pak Jokowi itu lebih melakukan penggantian dan penggeseran itu dengan dua skema. Skema pertama adalah digantinya beberapa orang yang tidak memiliki basis apeliasi partai politik. Di situ ada Andi Wijayanto. Kemudian ada Adri Nopchaniago. Kemudian ada beberapa menteri yang tidak resisten di internalnya. Tapi juga diganti kompensasi dengan posisi lain. Antaranya adalah Pak Tejo. Mungkin masih ingat dari partai Nasdem yang waktu itu Menko Polhukam. Menko Polhukam. Nah kemudian di risapel kedua yang paling dominan ciri atau polanya adalah mengganti beberapa menteri. Yang kemudian tidak bagus kinerjanya. Terutama kementerian bidang ekonomi. Kan masih ingat ya. Dan masuknya politik representasi. Artinya pertimbangan kedua politik masuknya Golkar dan Partai Amanat Nasional. Golkar ada Erlangga Hartarto kemudian Kemenpan RB dari PAN. Kang Gun Gun, ini kalau tadi Anda mengatakan bahwa loyalitas partai politik itu juga menjadi pendentu gitu. Dan kalau kita lihat sekarang Pak Amin Rais di mana dia menjadi tokoh sentral masih di PAN mengatakan bahwa lebih baik PAN keluar dari koalisi. Apakah ini juga akan menjadi pertimbangan utama bagi partai ya? Bukan hanya bagi pemerintah, bagi partai untuk mengambil sikap sesuai dengan pernyataan Pak Amin Rais. Dalam tradisi koalisi partai di sistem yang modern, itu harusnya ketika berbeda pandangan yang sangat substansial, fundamental, itu harusnya partai memang menentukan sikap dan posisi politik lebih ajak. Karena itu akan dibaca sebagai konsistensi. Contohnya begini, undang-undang pemilu itu dalam konteks demokrasi itu hal yang sangat krusial, fundamental. Contoh misalnya, PAN kan selalu mengatakan bahwa logika 20% itu, itu banyak berbenturan dengan aturan, antara lain dengan putusan MK. Harusnya dengan serempak itu 0%. Kemudian PAN itu juga berbeda pandangan soal konversi suara. Lima isu krusial itu kan mengerucutnya di dua, soal konversi sama presidensial threshold. Nah, kalau dianggap fundamental dan krusial, terlebih misalnya, besok lagi ada hal fundamental dan krusial, berbeda pandangan lagi misalnya soal perpuormas. Nah, harusnya kemudian... Ini akan dibahas juga nanti. Iya, akan dibahas di DPR. Dan kemungkinan besar PAN berbeda pandangan dengan umumnya partai-partai pendukung pemerintah. Di satu titik ketika tidak bisa lagi, orientasinya sama, harusnya kemudian sikap politik yang berbeda itu, itu ada lanjutannya yaitu posisi politik yang juga harusnya berbeda. Karena sekarang PAN menjadi bagian dari pemerintah, dengan 8% sekarang suara lebih ya, kursi DPR, itu harusnya PAN memiliki posisi yang tegas. Maksud saya begini, harusnya dengan satu menteri, PAN itu bisa menarik diri. Atau Jokowi mengevaluasi untuk kemudian mengganti menteri PAN itu. Oke, ini menarik sebetulnya kalau kita bicara soal koalisi pemerintah, kita bicara soal menteri sebagai pribadi, yang satu lagi kita bicara soal partai politik sebagai entitas badan. Nah itu memang kalau kita bicara dalam perpolitikan nasional, apakah ini menjadi satu, kalau kita keluar dari koalisi pemerintah artinya menterinya juga harus ditarik atau bisa dipisahkan seperti itu? Karena begini, posisi Kemen PAN-RB itu menterinya didistribusikan oleh Partai Amanat Nasional. Jadi itu sosok si menterinya adalah bagian dari politik representasi Partai Amanat Nasional di kabinet, sehingga kemudian klaim PAN itu menjadi bagian dari pemerintahan kan ada. Jadi tidak bisa dipisahkan. Sehingga ketika misalnya PAN mau menarik diri, logikanya dan etikanya itu harus menarik juga menteri. Oke, logika dan etika itu yang menjadi ukuran. Kang Gun Gun, kita juga sudah terhubung dengan Yandri, Sekretaris Fraksi PAN. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Rudi, Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas Gun Gun. Waalaikumsalam. Kang Yandri, terima kasih sudah bergabung bersama kami, ada Kang Gun Gun di sini. Ini kok PAN sering banget berbeda di parlemen dengan partai-partai koalisi pemerintah, Kang Yandri Susanto? Kalau sering banget enggak ya, baru satu kali kalau di parlemen. Ya, baru ero pemilu. Sering banget enggak, tapi ada di undang-undang yang krusial deh. Iya, undang-undang krusial. Dan itu kita sudah sampaikan duduk persoalannya kepada Pak Jokowi dan ke Pak Wiranto dan lain-lainnya. Karena undang-undang pemilu itu kan faktor subjektifitas partai tentu menjadi pertimbangan bagi kita untuk mengambil sebuah keputusan. Misalkan kata Mas Gunung tadi ya, kompersi suara kita maunya kota hare, pemerintah dan lain-lainnya mau sayang lagu. Di situ enggak ketemu. Kader minta kota hare, seluruh kader di Indonesia. Dan itu bagian internal kami. Dan menurut saya, ero pemilu sejatinya memang tidak disandingkan dengan program kerja Pak Jokowi. Karena yang tarung nanti di 2019 kan partai-partai, bukan pemerintah. Meskipun ada harapan Pak Jokowi untuk terus melanjutkan di 2019 artinya kan. Tentu untuk melanjutkan di 2019 dia harus mempersiapkan diri sejak sekarang. Oh iya, tapi mempersiapkan diri itu tentu kan dengan aturan yang saya bilang tadi, cara pandang partai tentu berbeda-beda. Kita boleh tarung kemudian berkompetisi, itu sah-sah saja. Tapi ketika tafsir itu dikembalikan ke masing-masing partai, dan itu sudah disampaikan oleh Pak Cahayokumulo di awal September ketika pembahasan ero pemilu ini. Bahwa ini adalah rejim partai politik, ya serahkan kepada partai politik. Jadi gitu Mas Rudi, baru kali ini kita berbeda dengan pemerintah. Kemudian yang kedua memang yang sangat fundamental, kalau sepundamental ya. Walaupun menurut kami sih pelkada itu ya banyak sekali yang sudah kita laksanakan dan kita berkoalisinya sangat pelangi di berbagai daerah. Kalau dikatakan pelkada di K itu pun mental dan salah satu itu juga menjadikan parameter untuk mengevaluasi PAN, ya saya kira kembalikan lagi ke Pak Jokowi, ya gitu loh. Ya kan, karena itu yang mengajak kualiti. Kang Yandri, maksudnya dikembalikan ke Pak Jokowi ini maksudnya gimana? Ya tadi kan kata Mas Gunggun gimana posisi PAN di Kabinet, Pak Asman Abnur, ya kan. Kan masalah risapel itu hak prerogatif Presiden. Jadi kalau menurut Pak Jokowi dengan dua parameter yaitu pelkada di KI dan Eropomilu menjadi parameter untuk mengevaluasi Menteri, ya kami nggak, apa namanya, nggak ada masalah. Karena itu sekali lagi kita menghormati hak Pak Jokowi. Tetapi yang kami pahami selama ini, dari Presiden ke Presiden berikutnya, selalu saja risapel itu berbasis kinerja. Karena muatannya adalah untuk memperkuat tim Kabinet. Nah kalau hal-hal yang bersifat pragmatis tadi, misalkan pelkada di KI, kemudian Eropomilu, saya kira itu memang sangat substansial hak partai politik gitu loh. Jadi kalau misalkan disandingkan dengan persoalan-persoalan program kerja pemerintah, saya kira kurang pas. Tapi sekali lagi, bagi kami, kami sifatnya pasif dan tidak akan ngoyoh. Apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi, apakah dalam waktu dekat atau kapan dilaksanakan evaluasi, dan pada akhirnya misalkan PAN kena, ya saya kira sudah tidak bisa kita, apa namanya, berbuat apa-apa lagi. Karena sekali lagi itu hak progresif Presiden, dan kita hormati, itu tidak boleh kita goyang-goyang. Karena memang punya hak untuk Pak Jokowi. Maaf saya potong, ini ada pernyataan yang sebetulnya menurut saya ini jauh lebih tegas gitu ya, dari Pak Amin Rais bahwa meminta PAN untuk keluar dari Kabinet Kerja. Oh iya, saran banyak, ya kan saran banyak dari Pak Amin, kemarin dari Pak Jekah. Kalau Pak Jekah, ya minta PAN itu memutuskan apa, gimana, tetap di dalam atau di luar, kemudian juga partai-partai koalisi, itu bagian yang sedang kami dengar sekarang. Karena PAN itu kan kolektif-kolegial, keputusan tidak bisa orang per orang, tidak bisa mutlak di tangan ketua umum, atau patuhannya Pak Amin langsung menjadi keputusan. Tidak seperti itu kalau PAN, ketika misalkan Pak Jokowi ngajak koalisi dulu, ya kita panggil seluruh Indonesia, pengurus PAN seluruh Indonesia bagaimana untuk kita respon. Ternyata teman-teman pengurus provinsi pada setuju semua. Nah kalau misalkan hari ini Pak Amin menyampaikan seperti itu bahan kami, untuk kami bahas di internal. Kalau misalkan cukup dengan rapat pleno, rapat harian, atau memang perlu nanti kita undang seluruh Indonesia untuk merespon isu kekinian, ya itu bagian dari cara kami untuk merespon isu itu yang memang menyangkut partai kami. Maaf, tadi di tengah Anda mengatakan bahwa Pak Jokowi mengajak PAN untuk berkoalisi, ini artinya memang inisiasinya dari Presiden ya? Iya. Baik. Kang Gun-Gun ini melihat apa yang sampai sekarang menjadi sikap dari pernyataan Kang Yandri tadi bahwa PAN akan pasif. Meskipun Pak Amin Rais mengatakan lebih baik keluar gitu secara tegas. Nah ini bagaimana Kang Gun-Gun melihat? Ya, ini sangat bisa dimaklumin dalam konfigurasi persandingan partai-partai itu di koalisi pelangi, di koalisi besar. Koalisinya lebih dari lima partai, Bang. Memangin tujuh partai, dengan komposisi dukungan di kursi DPR itu A69%. Jadi kalaupun PAN keluar, berarti Pak Jokowi tinggal 61%, artinya Jokowi juga masih bisa jalan untuk keputusan-keputusan strategisnya. Pun demikian untuk PAN. Ketika PAN memutuskan untuk menarik diri pun, itu menurut saya akan positif bagi PAN. Kenapa? Karena rata-rata nih dalam sejarah pemilu kita, partai-partai yang mendapat insentif elektoral lebih besar adalah partai yang konsisten. Konsisten dalam artian? Contoh misalnya, kenapa PDIP kemarin dapat insentif elektoral selain ada faktor figur, itu juga karena dua periode kekuasaan PSBE tetap berada di luar kekuasaan. Menurut saya, terlepas dari apapun konfigurasinya, Gerinra misalnya yang di luar kekuasaan itu akan sedikit besarnya mendapat insentif elektoral dari beragam peristiwa politik. Artinya gini, kalau orang berdiri dengan dua kaki, kakinya jangan satu di luar, satu di dalam. Lebih baik dua-duanya di luar atau dua-duanya di dalam? Sebaiknya memang kita mentradisikan itu, tadi sikap dan posisi politik. Karena itu juga akan menguatkan yang disebut dengan bangunan presidensialisme. Sekarang misalnya begini, Pak Jokowi itu kan di puncak hirarki otoritas. Betul kata Bang Yandri tadi, bahwa ketika beliau yang mengajak PAN untuk gabung, pasti itu aksi-reaksi sih. Tidak mungkin juga hanya Pak Jokowi mengajak, tapi juga PAN juga bereaksi kan. Nah akhirnya kemudian ada konsensus politik untuk menjadi bagian dari pemerintahan. Dan satu posisi akhirnya untuk partai politik? Sekarang misalnya tarolah berbeda dalam pandangan undang-undang pemilu. Berbeda nanti misalnya dalam Perpu Ormas. Kalau Pilkara DKI secara formal kan sebenarnya tidak ada hubungannya. Meskipun secara backstage, ya tentu relasi-relasi politiknya sangat terkait. Oke lah, kalau itu dimasukkan menjadi bagian bacaan, sudah beberapa kalipan berbeda. Dan itu hal-hal yang sangat krusial. Contoh misalnya dalam Perpu Ormas nanti, diuji lagi itu. Karena itu bukan persoalan sepeleh, ini persoalan kebangsaan. Kita jelaskan sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Kang Yandri, kita akan lanjutkan setelah jeda pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali.